Maka kita langsung masuk ke akun Vantage kita seperti ini guys ya Oke sesuai dengan judul pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghubungkan akun trading Vantage dengan platform MetaTrader5 ya guys ya Nah video ini itu saya buat untuk teman-teman yang saat ini itu ingin menggunakan broker Vantage ya untuk broker trading forex kalian Tapi kalian masih bingung ya bagaimana caranya menghubungkan akun trading Vantage yang sudah kalian buat itu dengan platform MetaTrader5 Nah saat ini saya sudah ada di website Vantage nya ya dan saya sudah login dan seperti yang teman-teman lihat disini saya punya beberapa akun trading ya guys ya Dan saya akan mencoba untuk menghubungkan akun trading saya ini ya yang 1689724 ini dengan platform MetaTrader5 ya guys ya Nah jadi langkah pertama ya yang harus teman-teman pastikan ketika kalian ingin menghubungkan ke platform trading MetaTrader5 ya Pastikan ketika teman-teman daftar akun di Vantage ini dan membuka akunnya ya kalian harus membukanya itu yang ada tulisan MT5 seperti ini guys ya Jadi kalau tulisannya MT5 seperti ini itu sudah benar ya berarti kalian bisa hubungkan dengan platform MetaTrader5 Nah tapi kalau misalnya tulisannya itu seperti yang ada di bawah sini ya yang di akun 6784996 ini kan tulisannya itu MT4 Nah kalau tulisannya itu MT4 nah itu tidak bisa teman-teman hubungkan dengan platform MT5 ataupun MetaTrader5 Nah so ya kalau tulisannya MT4 kalian hanya bisa hubungkan dengan MetaTrader4 doang oke paham sampai sini ya Jadi disini kita akan coba hubungkan akun kita yang 1689724 ini Nah biasanya setelah teman-teman sudah berhasil membuka akun trading seperti ini Nah kalian akan mendapatkan email ya berupa info login ataupun detail login kayak nomor loginnya ya kemudian password ataupun kata sandinya ataupun servernya Nah bentuk emailnya itu seperti ini guys ya jadi subjeknya itu adalah MT5 additional account request successful Nah pastikan kalian mendapatkan email seperti ini nah disini itu ada MT5 login saya ya MT5 password dan juga MT5 servernya Nah kalau kita sudah mendapatkan 3 informasi penting ini ya selanjutnya kita sudah bisa menghubungkan akun trading vintage kita itu dengan platform MetaTrader5 Nah muncul pertanyaan bang MetaTrader5 nya itu dimana kita dapatinnya Nah untuk MetaTrader5 sendiri itu bisa teman-teman download di Playstore maupun di Appstore guys Nah kalian bisa ketikan aja seperti ini ya MetaTrader5 nah nanti akan muncul 2 MetaTrader ya Ada yang MetaTrader5 ada yang MetaTrader4 Nah kalian downloadnya yang MetaTrader5 ini oke nah kalau sudah kalian download kalian bisa buka aplikasinya Nah begitu teman-teman buka aplikasinya maka nanti tampilannya itu adalah seperti ini guys ya Jadi kita langsung ditampilkan ke halaman quotes ini Nah disini saya mau jelaskan terlebih dahulu ya jadi ini merupakan tampilan MetaTrader5 versi iPhone ya guys ya Karena disini saya menggunakan iPhone dan buat teman-teman yang menggunakan Android ya mungkin nanti tampilannya itu akan sedikit berbeda ya Tapi kalian jangan khawatir karena di video kali ini kita akan langsung bahas 2 versi ya Yang pertama itu tampilan versi iPhone nya ya kemudian kita akan juga bahas tampilan versi Android nya So pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir ya supaya kalian tidak gagal paham Nah kita mulai dari iPhone dulu ya Nah jadi disini ya kalau misalnya teman-teman sudah diarahkan ke halaman quotes ini Setelah kalian download MT5 nya nah kalian tinggal klik di bagian menu pengaturan guys Kemudian kalian klik menu akun baru Nah selanjutnya ya kalian tinggal masukkan nama server dari akun vintage kalian Nah dimana kita dapatkan nama servernya ini ini bisa kita dapatkan di email tadi Nah untuk nama servernya itu yang ini ya MT5 server Nah ini kalian klik ya guys ya ataupun ini kalian salin ya Ini kalian klik kemudian kalian salin ya seperti ini Kemudian kalian tinggal paste disini guys ya Nah maka nanti akan muncul servernya Nah ini tinggal kalian klik aja ya Sesudah kalian klik ya pastikan untuk servernya itu Vantage International Live ya seperti ini Nah kalau udah kalian tinggal masukkan aja nomor login dan juga kata kuncinya Nah untuk nomor login itu yang ini ya 1689724 ya ini kita salin aja Oke udah saya salin Kemudian untuk kata kunci nah ini yang penting ya Jadi tadi saya udah nyoba beberapa kali ya Saya salin kata kunci yang di email tadi kemudian saya paste itu gak bisa guys ya Disini kalau memang kalian memasukkan kata kuncinya kalian harus tulis manual ya Kalian pindahin manual jangan kalian copy paste Oke paham ya guys ya Nah kalau udah kalian pindahin kalian tinggal klik aja selesai Nah begitu selesai ya maka kita langsung masuk ke akun Vantage kita seperti ini guys ya Ini merupakan detail akun Vantage saya ya Ini juga servernya dan kalau misalnya teman-teman udah sempat deposit sebelumnya Maka nanti saldonya itu bisa teman-teman lihat di bagian menu trade ini Nah nanti akan muncul saldonya disini guys ya Dan kalau udah ada saldo kalian udah bisa langsung trading menggunakan MT5 ini Nah selanjutnya ya kita akan membahas cara menghubungkannya itu versi Android ya guys ya Nah untuk versi Android ya jadi setelah teman-teman udah download aplikasi MT5 nya itu Maka kalian akan diarahkan ke halaman ini juga ya halaman code juga Nah selanjutnya teman-teman itu tinggal klik di bagian menu garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini Kemudian nanti muncul pop up ini guys ya Jadi kalian klik yang di bagian menu mengelola akun Nah selanjutnya nanti kalian akan diarahkan ke halaman ini Nah lalu kalian tinggal klik aja tanda simbol plus ini Nah selanjutnya kalian akan diarahkan ke halaman ini Nah disini kalian tinggal masukkan aja broker Ataupun server yang dikirimkan ke email kalian tadi ya Yang Vantage International Strip Live itu ya Kemudian kalau udah kalian masukkan servernya kalian tinggal masukkan aja lagi nomor login dan juga kata kuncinya guys ya Dan pastikan juga kata kuncinya itu kalian tulis manual jangan kalian salin Nah kalau udah kalian masukkan ketiganya Nah nanti kalian akan langsung masuk ke akun Vantage kalian ya Dan otomatis akun kalian itu udah terhubung dengan MT5 ya Dan setelah itu teman-teman udah bisa langsung open posisi Oke udah paham ya guys ya Bagaimana cara menghubungkan ya akun trading Vantage dengan platform MetaTrade 5 Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini Kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya Nanti kalau saya bisa jawab saya akan bantu jawab pertanyaan kalian Demikian video dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya